Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama gue Andika Dan gue adalah keturunan Belanda Jawa dan Cina Kepribadian gue Jawa Pola pikir gue Cina Dan ada satu hal Di diri gue Yang Belanda banget Bentuknya kayak kastengel Kalo dipegang lembutnya kayak povercis Begitu dijilat rasa keju Dan itu cuman bini gue yang tau Gue jujur gue stress banget malam hari ini Karena kemarin gue ditantang untuk jadi komika Satu hari ini gue open mic Kalo gue nyerap ilmu dari temen-temen mentor dan juga juri-juri Bahwa menjadi komika itu berangkat dari keresahan yang gue alamin Gue bingung Gue seharian dari tadi ngaca Gue bingung Karena kadang-kadang beberapa komika menjadikan dirinya adalah sumber materi bahan celaan Misalkan Yuda Keling Deni Gito Iya kan Nah gue bingung Begitu gue ngaca Gue mau nyelak diri gue apa ya Akhirnya gue gak dapet Gue ngebayang Kalo jadi Arief Dido mah enak Begitu dia ngaca Dia tinggal bilang Gue mau nyelak diri gue dari bagian mana ya Soalnya ibarat penyakit Arief Dido itu udah komplikasi Komplikasi jelek Tua sama miskin Nah akhirnya gue nyari-nyari bahan apa ya Terus akhirnya gue inget Oh gue lahir di Malang Tapi alhamdulillah nasib gue gak Malang Gue udah Delapan tahun gue jadi presenter Dan kebetulan acara yang pertama kali gue bawain adalah acara musik Dan sampai hari ini gue juga masih bawain acara musik yaitu Inbox Thank you Selamat delapan tahun gue pegang acara musik Mau gak mau gue juga Jadi pengamat bahwa Tren musik di Indonesia tuh berubah-berubah Pertama kali gue masuk tuh Eranya musik pop Dimana waktu itu tuh muncul Peter Pan Samson Andre and the Backbone Dan menurut gue dimana Masa-masa itu adalah Masa-masa musik-musik yang romantis Dan juga lirik-liriknya puitis Terus ada fenomena yang muncul waktu itu adalah RBT Ringback Tune Dan secara gak sadar kita semua Pasti pernah menggunakan RBT ini sebagai Media kita curhat Contoh Gue waktu itu juga lagi jatuh cinta Gue pasangin lagu Andre and the Backbone Kau begitu sempurna Di mataku kau begitu indah Harapannya kalau misalkan pasangan kita Nelfon kita Dia ngerasa Wah Gue paling sempurna nih buat dia Bener gak Bener gak Ada juga pengalaman orang putus Masang lagunya gini Baru ku sadari Cintaku bertepuk sebelah tangan Kita begitu Begitu denger ringback to nya udah tau Wah ini pasti Habis putus cinta Nah ada temen gue Jadi in RBT juga jadi media curhat Begitu gue telpon Cet Kau begitu